Pagi, wah hari ini hujan, kita sekarang punya dua alasan untuk diam di rumah atau kita ambil payung dan melanjutkan perjalanan dan pilihan ada di tangan kita. Banyak sekali ketika hujan terjadi, maka hujan dijadikan justifikasi untuk tidak berangkat, hujan dijadikan excuse atau alasan untuk membenarkan kegagalan, lalu hujan dijadikan blaming, alasan untuk melemparkan tanggung jawab setinggi bintang-bintang. JEP adalah penyakit yang paling mematikan di dalam mencapai sebuah keberhasilan. Nah oleh karena itu, obatnya, vaksinnya adalah 3R. Apa 3R itu? Kita harus mengerti bahwa R yang pertama adalah realitas. Ya realitas hari ini adalah hujan, dan itu tidak bisa kita hentikan. Kita tidak bisa menghalau hujan yang sudah diturunkan, karena itu adalah perintah alam. Tetapi, ada R yang kedua adalah respons. Kamu bisa merespon untuk diam di tempat, tinggal di rumah, mengambil selimut, dan kembali tidur. Atau, kamu bisa merespon dengan cara yang berbeda, ambil jaket hujan atau jas hujan, payung, dan segera menembus hujan dengan payung melindungi kita. Barulah kita akan memiliki result atau hasil. Nah result kita inginnya apa gitu. Nah disitulah yang akan menjadikan kita gagal atau berhasil. Kalau kita ingin gagal, yaitu resultnya gagal, ya anda bisa respon dengan diam di rumah, dan kemudian berselimut. Lalu menyalahkan hujan sebagai alasan. Tetapi, kamu juga bisa menginginkan result yang berbeda, yaitu berhasil, sukses, mencapai impian dan tujuan. Maka kamu harus kuat untuk mengendalikan respons, yaitu mengambil payung, atau mengambil langkah-langkah, dan tidak menyalahkan realitas hujan. Nah, ilmunya sangat sederhana. Tapi ini adalah pembunuh nomor satu keberhasilan, tetapi juga faktor pembeda yang membuat orang mencapai apa yang diinginkan. Saya sudah 25 tahun menjalankan berbagai jenis usaha. Ternyata orang yang gagal itu adalah orang yang pandai. Pandai mencari alasan, pandai rasionalisasi, pandai blaming, pandai justifikasi. Tetapi orang yang berhasil itu dia bodoh. Bodoh mencari alasan, bodoh mencari justifikasi. Yang dilakukan adalah, maaf, saya harus perbaiki diri. Dan itu tanggung jawab saya 100%. Oke, segera bangkit, segera bangun, segera bergerak, move on. Pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.